Sistem Peredaran Darah Yang pertama adalah penyakit jantung koroner Ini adalah penyakit penyumbatan pemburu darah oleh lemak dan zat kapur Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, akan memicu serangan jantung Selanjutnya adalah penyakit stroke Penyakit ini disebabkan oleh pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen Gejala stroke yaitu sulit berjalan, berbicara, dan memahami Serta kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau bungkai Selanjutnya adalah hipertensi dan hipotensi Adakah yang pernah diukur tensi darahnya? Nah alat tersebut namanya adalah spigmomanometer atau tensimeter Alat tersebut akan menunjukkan berapa tensi darah kita Tensi darah normal adalah sekitar 120 per 80 mm raksa Jika lebih tinggi dari angka normal, maka disebut gangguan hipertensi Dan jika lebih rendah dari tekanan darah normal, maka disebut gangguan hipotensi Selanjutnya leukimia atau kanker darah Ini adalah kondisi di mana sel darah putih yang dihasilkan terlalu banyak Leukimia yang cepat berkembang dapat menyebabkan gejala yang termasuk kelelahan Penurunan berat badan, sering infeksi, dan mudah berdarah atau memar Selanjutnya demam berdarah Penyakit yang diakibatkan virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyerang trombosin Gejalanya adalah demam, ruang, serta nyeri otot dan seni Pada kasus yang parah terjadi pendaraan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa Selanjutnya penyakit varices Ini adalah gangguan aliran darah pada pembulu pena Pada beberapa kasus varices menyebabkan sakit nyeri dan ketidaknyamanan Atau pertanda bahwa ada masalah peredaran darah yang mendasari Selanjutnya adalah anemia Kurangnya sel darah merah dalam tubuh yang menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh Gejalanya dapat berupa kelelahan, kulit pucat, sesak nafas, pusing, atau detak jantung yang cepat Selanjutnya penyakit hemofilia atau darah sukar membeku Gejalanya termasuk munculnya banyak memar besar atau dalam, nyeri dan pembekakan sendi Pendarahan yang tidak jelas penyebabnya Dan terdapat darah dalam urin atau dinja Selanjutnya talasemia Ini adalah kondisi di mana darah tidak cukup memproduksi hemoglobin Talasemia termasuk penyakit keturunan Gejalanya adalah kelelahan, pucat, dan pertumbuhan lambat Oke sekian untuk materi hari ini Jaga kesehatan, makan makanan berkisi Semoga kita dihindarkan dari berbagai macam penyakit Khususnya penyakit pada sistem peredaran darah Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh